Selamat pagi anak-anak, kembali bersama Ibu Isti Kurnahidi. Kita akan mengikuti Renungan Bagi Anak, Mendaki Bersama Yesus. Hari ini, tanggal 2 Januari, judul Renungan Kita, Bernafas Yang Dalam. Mari kita awali dengan doa. Bapak di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami, supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Anak-anak, ayat inti Renungan Kita hari ini diambil dari Kitab Kejadian Pasal 2 Ayat 7. Ketika itulah, Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah, manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Stop, pikirkanlah. Apa yang kamu lakukan sekarang ini yang kamu bahkan tidak mesti pikirkan? Majulah, ucapkan keras-keras. Apakah kamu mengatakan bernapas? Kamu benar. Bernapasan disebut suatu tindakan yang disengaja. Itu berarti otakmu berkata kepada paru-paru agar bernapas tanpa kamu pikirkan. Cara pekerjanya seperti ini. Saat kamu bernapas melalui hidung atau mulut, udara menuruni sebuah tabung yang disebut rakea dan masuk ke dalam paru-parumu. Ketika udara di dalam paru-parumu, pembuluh darah kecil di bagian dalam paru-paru mengambil oksigen dan membawanya ke seluruh bagian tubuhmu yang membutuhkannya. Otot-ototmu memerlukannya untuk bekerja. Otakmu memerlukannya untuk bekerja. Bahkan jantungmu memerlukannya untuk bekerja. Anak-anak, kita mungkin tidak selalu menyadarinya. Tapi kamu dan saya membutuhkan Yesus bahkan lebih dari udara. Tanpa dia, kamu dan saya tidak dapat hidup selamanya bersamanya. Hiruplah yang banyak dari Yesus hari ini dengan membaca firmannya dan berbicara dengannya di dalam doa. Sebagaimana kita berjalan melalui Alkitab bersama-sama tahun ini? Jangan lupa, bernapaslah yang dalam. Anak-anak, demikianlah renungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Bapak di surga, terima kasih kami sudah belajar firman Tuhan. Terima kasih untuk udara segar bagi kami, sehingga kami dapat bernapas dengan dalam. Tolong kami hari ini supaya kami dapat menghirup lebih banyak dari Yesus dengan membaca firmannya dan selalu berdoa. Kiranya Tuhan memberkati kami hari ini saat kami belajar, bermain, dan membantu orang tua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan pagi anak ini disediakan oleh Departemen Pelayanan Anak-Anak Uni Indonesia Kawasan Barat. Terima kasih telah menonton!